Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara dengan saya lagi Edi Mulyadi Dari Forum News Network FNN Saudara sekalian mohon maaf baru nyemuhnya apa lagi setelah beberapa hari absen Cuaca kurang bersabar saudara Jadi ya badan tua kalah juga sama hukum alam Tapi saya ingin sedikit bicara soal kanjuruhan ya Ada bentuk tim gabungan independen pencari fakta TGIPF Kalau nggak salah dipimpin langsung oleh Menko Perhukam Hmm siapa namanya? Mahfud MD ya Mahfud MD dan temuan-temuannya juga cukup mengejutkan dalam bahasa Mahfud Lebih seram Lebih menyeramkan daripada yang beredar di video-video itu Nah lucunya lagi ya kan dalam TGIPF itu juga ada beberapa rekomendasi antara lain pengunduran diri Ibul ya Iwan Bule alias Muhammad Iriawan Siapa Lengnya ya? Muhammad Iriawan jadi Iwan Bule ya Mundur dari Ketua Umum PSSI Tapi ternyata Aduh ini dia serunya sekali ya Ada beberapa rekomendasi dan temuan tentu saya namanya tim pencari fakta Temuan bahwa penyebab utama tragedi kanjuruhan yang menewaskan 133 orang itu Dan ratusan lain luka-luka itu ternyata adalah tembakan gas air mata yang dilakukan oleh polisi Di ke arah tribun Yang sebetulnya di tribun itu Sama sekali tidak ada kegaduhan, tidak ada kericuhan Penonton duduk manis ya ya Sekedarnya lah teriak apa segala macem Tapi Tembakan gas air mata itu yang menjadi pemicu Pemicu, orang panik Anda pernah kena gas air mata? Saya pernah Beberapa kali ya Beberapa kali Yang paling pasti 4-11 ya Berapa tahun yang lalu ya Ketika kita demo 4 November Di Medan Merdeka Barat Nah itu wah dasar sekali Saya hadir di situ Salah satu korban Kena gas air mata Itu kulit pedih Panas sekali Di tangan Di muka Di mata Wah pedih sekali Dan mata kita berair Lalu hidung kita Uh Gak karuan Napas rasa sosak Luar biasa Dan itu di tempat yang terbuka itu Di Jalan Medan Merdeka Barat itu Itu saja Kita pontang-panting lari Saya kebetulan Alhamdulillah Waktu itu bawa sorban juga Waktu aksi itu Dan tangan saya Menutup Menutup muka saya Dan Anda tahu Waktu kami lari Lari rame-rame Pontang-panting itu Punggung tangan saya ini Kena punggung orang Artinya apa? Artinya Pada sekali Saudara Dan saya berpikir Memang waktu itu Kalau sampai jatuh Bisa selesai juga Bisa pamitan juga Wassalam gitu ya Nah ini Anda bisa bayangkan Kejadian di stadion Yang ruang tertutup Ya Walaupun atasnya terbuka Kan langit Tapi kan itu tertutup juga Kemudian orang pontang-panting Yang kemudian belakangan Disebut oleh Jokowi Sebagai Salah tangganya Yang terlalu curam Anda tahu Dalam kondisi normal saja Turun tangga Seperti itu Perlu kehati-hatian Apalagi Dalam kondisi yang sangat Tidak normal Kacau balok Orang begitu banyak ribuan Bahkan Konon katanya Sampai 43 ribuan Orang di sana Panik Gena keras air mata Ditambah lagi Ternyata Temuan Jokowi juga Mengatakan pintu terkenci Nah ini menariknya Saudara sekalian Jadi Karena Uyal-uyalan itu Bahasa Jawanya Uyal-uyalan ya Uyal-uyalan Dan ketika keluar Ternyata pintu terkenci Anda bisa bayangkan Nahusubila Minzalik Jangan sampai kita mengalaminya ya Dan disitulah banyak terjadi Korban tewas Terinjak-injak Kena gas air mata Dan sebagian seterusnya Dasar sekali Dasar sekali Dan lucunya tadi Dikatakan tadi Temuan Jokowi Mengatakan Tangga terlalu curam Dan pintu ditutup Sehingga kesimpulannya Stadion Kanjuruhan Adalah stadion yang Tidak layak Tidak sesuai dengan Standar FIFA Dan disini Masuk persoalan bahwa Kemudian dia Mengatakan Bahwa Stadion Kanjuruhan Akan dirubuhkan Total Dan dibangun kembali Sesuai standar FIFA Ini menarik Sebenarnya ada beritanya Tapi saya tidak yakin Saudara mau dengar Baca beritanya Tidak ya Karena apa Karena ya Ya ini kan Sudah tahu lah ya Tapi tidak apa-apa sih Kita coba baca ini Dikit ya Presiden Jokowi Stadion Kanjuruhan Akan dirubuhkan Dan akan dibangun ulang Judulnya seru ya Jadi anda bisa Anda bisa Bisa bayangkan Ini ibarat Sambil bercanda nih ya Mohon maaf nih Mau para aparat Bukan kita mau melecehkan Sambil bercanda Orang-orang teman-teman Sehari-hari suka ngomong Lo gimana Yang sakit kepala Lo yang disalepin Jempol kaki lo Presiden Jokowi Titik 2 Stadion Kanjuruhan Akan dirubuhkan Dan dibangun ulang Nah Presiden Jokowi Dodo Mengatakan Bakal merubuhkan Stadion Kanjuruhan Malang Jawa Tibur Setelah tragedi Kanjuruhan Terjadi pada 1 Oktober 2022 Setelah meruntukkan Ia mengatakan Bahwa pemerintah Akan membangun kembali Stadion sesuai dengan Standar keamanan Dan keselamatan Federasi Sepak Bula Internasional Atau FIFA Tadi juga Saya menyembekan Dan FIFA mengapresiasi Untuk Stadion Kanjuruhan Di Malang Juga akan kami runtuhkan Dan kami bangun lagi Sesuai dengan standar FIFA Kata Jokowi Setelah memberikan Pernyataan bersama Presiden FIFA Gianni Infantino Di Senam Berdeka Jakarta 18 Oktober Hmm Padahal setelah sekalian Semua kasat mata Tanpa temuan Tanpa temuan Tim pencari TGPFA Tim gabungan Independen Pencari fakta saja Itu sudah Dari video-video yang tersebar Itu Diketahui persis Bagaimana polisi menembakkan Jadi Orang semua sepakat Baik Keluarga korban Maupun korban yang selamat Ya Apapun kita Kita penontonnya Yang jauh Saya di Jakarta Malang itu jauh Jawa Timur Atau dimana lah Semua orang yang melihat Bahkan di luar negeri pun melihat Bahwa penyebab utama adalah Ditembakkannya Ditembakkannya Gas air mata Ke arah tribut oleh polisi Dan kalau gak salah TGPF juga menemukan Ada minimal 48 selongsong Gas air mata yang ditembakkan Luar biasa sodara Tapi gitu loh Tapi temuannya yang sudah ada Temuan dan rekomendasi TGPF Itu diabaikan Ujung-ujungnya Membangun lagi Mohon maaf lagi nih Temen saya Dandi Dwi Laksono Juga mengatakan Proyek lagi Proyek Jadi kata Dwi Dandi Dandi Dwi Laksono Mengatakan bahwa Apapun masalahnya Solusinya adalah Proyek Nih ya Nih ada Dandi dalam twitternya Jokowi Logik Jokowi Logik Satu Yang rusak Polri Yang dimusuhi KPK Dua Yang perlu dibenahi Jakarta Yang dipindah ibu kota negaranya Tiga Masalah para jenderal itu Sumber kekayaannya Yang dipersoalkan Pamer hartanya Empat Yang bikin mati Tindakan polisi Yang sibuk diurusi stadionnya Wah Dandi emang nakal Nakal Dandi ini ya Bandung Saya pernah sama-sama dulu Ngasuh Dialog ekonomi Setiap Senin pagi Di sebuah radio swasta Jam 7 pagi Setiap Senin ya Oke Jadi Inilah Ke cara kerja Pemerintah kita Saudara sekalian Mana persoalan Pokoknya Mana persoalan Akar masalahnya Yang disentuh Yang diselesaikan Yang lainnya Ngomong-ngomong Soa stadion kanjuruan Itu kan berdiri Kalau gak salah Diresemikan pada Masa Presiden Megawati Dan itu sudah bertahun-tahun Berlangsung Sekarang itu 2004 Atau berapa ya Dan itu sudah berkali-kali Mungkin berpuluh kali Digunakan Untuk pertandingan Sepak bola Dan tidak ada masalah Ya kalau Suportor ribut Bahkan berkelahi Mohon maaf ya Mohon maaf Itu hal yang biasa lah Namanya juga Ribuan orang Puluhan ribu bahkan Lalu ada kepentingan Yang berbenturan Ya Ribut-ribut itu Biasa Mungkin ada yang Luka-luka juga Biasa Mohon maaf nih Tanpa mengecilkan Maksud Peristiwa kejadian Tapi Sekali lagi Nyaris Belum kira kita dengar Ada korban yang tewas Apalagi sampai Ratusan orang Karena ya Dimana-mana lah Bukan cuma di Kanjuruhan Dimana-mana Ribut Ricuh di stadion itu Ya Sangat mungkin terjadi Gitu maksud saya ya Tapi kalau kali ini Sampai ratusan yang tewas Ratusan lain yang luka-luka Baik ringan maupun berat Itu kan jelas Masalahnya adalah Polisi menembakkan Gas air mata Jadi solusinya Yang diberesin Itu mestinya ya Iya Polisinya Gitu loh Yang dirapihin Itu polisinya Yang diberesin Polisinya Bukan Bukan Stadionnya Yang diutak-atik Otak-atik Ya Kalau kata teman tadi Memang ujung-ujungnya Proyek juga Aduh Dulu kalau gak salah Zaman Zaman mega itu Disebut datanya Dibangun dengan Biaya 35 miliar Kalau gak salah Dan saat itu Memang sudah top banget ya Dan sampai sebelum Tanggal 1 Oktober 2022 Yang menimbulkan tragedi Ratusan orang tewas itu Stadion Kanjuruan Juga baik-baik saja Tangganya sejak awal Dibuat ya seperti itu Kalau kata Jokowi Curam ya curam gitu loh Tapi sekali lagi Itu tidak masalah gitu loh Tidak masalah Sampai Polisi menembakkan Gas air matanya Ke arah tribun Jadi pie mas Jokowi Jangan sampai Kata Jokowi Logiknya Dan di Duelaksono ini Susah kita bantam Memang faktanya seperti itu Masalahnya dimana Ya kan Tadi di awal Tadi saya katakan Seperti Lo sakit kepala Tapi yang lo kasih salap Jempol kaki Gimana tuh Aduh Ya wes lah Tapi gitulah Kita berharap Sebetulnya banyak Banyak sekali Hal-hal yang Membuat Mengharuskan Petinggian negeri ini Khususnya Presiden Jokowi Mereformasi Merombak total Kepolisian Dengan segala macam Alternatif yang kita baca Di media sosial Maupun di artikel-artikel Resminya ya Intinya secara mental Secara mental itu Harus diberesi Banyak sekali Kasus-kasusnya ya Mas Jokowi Jangan sampai ditanya Kok tanya saya Nggak tahu Jangan gitu ya Oke setelah Kalian kita berharap Polisi akan lebih baik Dengan Perbaikan yang Benar-benar Mendasar Radikal Mendasar Radikal Untuk Memelahirkan Kepolisian RI Yang Betul-betul Mengayomi Melindungi Dan melayani Masyarakat Saya Edi Mulyadi Untuk FNN Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton